Halo adik-adik, kakak akan membacakan buku yang berjudul Sopi Menanam Genjik. Buku ini ditulis oleh Satkolabhana dan digambar oleh Sorn Shainuk. Adik-adik dapat menikmati buku ini di platform Let's Read. Hari ini, Sopi dan ibunya akan pergi ke rumah Bibi Camnan untuk mengambil genjik yang telah dijanjikan oleh bibinya. Wow, Bibi Camnan punya banyak genjik. Mereka manis sekali. Seru Sopi. Bibi Camnan, bagaimana Bibi bisa mempunyai begitu banyak genjik? Tanya Sopi. Ah, itu mudah sekali. Semudah menanam pohon. Jawab sang Bibi. Sopi pun membayangkan sebuah pohon yang dipenuhi dengan genjik di setiap dahannya. Sopi tersenyum lebar dan berbisik pada dirinya sendiri. Suatu hari nanti, aku akan menanam genjik seperti Bibi Camnan. Dalam perjalanan pulang, Sopi bertanya pada ibunya. Ibu, bagaimana cara menanam? Mudah sekali sayang. Jawab ibu, kamu hanya perlu mencari sepetak tanah yang mendapatkan cukup sinar matahari. Lalu, gali tanahnya dan tanam benihnya. Siram dengan air dan beri pupuk. Kemudian, perhatikan bagaimana mereka tumbuh. Begitu saja. Sopi langsung menanam saat itu juga. Selesai! Seru, Sopi. Sopi menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Kapan kah kamu akan tumbuh, genjik? Apakah aku sudah memberimu air dan pupuk yang cukup? Tanya Sopi pada si genjik. Baiklah, aku akan mengambil air dan pupuk lagi. Gumam Sopi. Saat Sopi kembali, si genjik sudah tidak ada di lubangnya. Genjik, kamu di mana? Sopi mendengar teriakan ibunya dari pekarangan depan. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Sopi berlari dan melihat bahwa si genjik telah menginjak-injak seluruh tanaman bunga di sana. Dan dia sedang asik berguling-guling di lumpur. Sopi mengejar si genjik dan akhirnya berhasil menangkapnya. Jangan khawatir ibu, aku akan menanam genjik ini lagi agar dia bisa memberi kita banyak genjik. Binatang bukanlah tumbuhan sayang, menanam genjik ini tidak akan menghasilkan banyak genjik. Ayo, kita beri dia makanan saja, itu akan membuatnya tumbuh lebih besar. Dia memang genjik kecil yang manis sekali, kata Sopi. Untuk saat ini, Sopi sudah cukup senang memiliki satu ekor genjik untuk dipelihara. Sopi sudah cukup senang memiliki satu ekor genjik.